Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ummu Haniyah Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang tuntunan puasa Dan kali ini kita akan membahas tentang doa akhir Ramadan Di akhir Ramadan kita dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita Lalu kemudian kita secara spesifik diminta, disarankan untuk mengejar malam Laylatul Qadar Dari Aisyah, ia berkata Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam Laylatul Qadar, apakah yang aku ucapkan kepadanya? Beliau mengatakan, ucapkanlah Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi ampunan dan maha pemurah Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku Nah, Imam Tirmizi berkata bahwa hadis ini adalah hadis Hasan Suhih Artinya apa? Artinya hadis ini bisa kita jadikan ajuan untuk dijadikan amalan yang kita lakukan sesuai sunnah Nah, doa ini adalah doa jika ada malam Laylatul Qadar Artinya kita kan tidak tahu malam Laylatul Qadar kapan Nah, barangkali di akhir Ramadan ini akan ada malam Laylatul Qadar Maka kita disunnahkan untuk banyak-banyak membaca doa-doa ini Nah, seperti itu Kita doa ini terus seperti itu Apalagi di setelah sholat tarawih seperti itu Ini adalah yang disunnahkan seperti itu Nah, lalu kemudian ada hadis juga yang lain Telah menceritakan kepada kami Kotaibah Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwaj Dari Abu Ishak Dari Ibu Raid bin Abu Mariam Dari Abu Al-Khawra Al-Sa'adi Dia berkata Al-Hasan bin Ali Berkata Rasulullah mengajariku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam sholat bitir Yaitu beberapa doa yang sering kita baca pada saat kunut Yang pertama adalah Allahumma dini fi man hadait Nah, ini artinya Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah engkau beri petunjuk Lalu kemudian Wa'afini fi man alfait Dan berilah kesihatan kepada aku sebagaimana mereka yang engkau telah beri kesihatan Lalu kemudian Wa'afini fi man ta'walait Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah engkau peliharakan Wa'afini fi man alfait Dan berilah keberkahan bagiku pada apa-apa yang telah engkau karuniakan Wa'afini syarrama qoboid Dan selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang engkau telah tentukan Maka sesungguhnya engkau lah yang menghukum dan tidak terkena hukum Maka sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pimpin Wa'ala ya'izzu man adayit Dan tidak mulia orang yang engkau muswi Tabarokta Rabbana wa ta'alait Maha suci engkau wahai Tuhan kami Dan maha tinggi engkau Falakal hamtu ala maa qadait Maha bagi engkau segala pujian di atas yang engkau hukumkan Wa'astawfiruka wa'atubu ilaik Ku memohon ampun dari engkau dan aku bertobat kepada engkau Dan semoga Allah mencurahkan Rahmat dan sejahtera Kepada junjungan kami Nabi Muhammad Keluarga dan sahabatnya Nah doa-doa ini Semua bisa kita lafazkan ya Setelah sholat taraweh dan witir Untuk menggapai geberkahan kita di bulan Ramadan ini Seperti itu Nah semoga kita dipertemukan lagi Di bulan Ramadan berikutnya Dalam keadaan yang jauh lebih baik Jauh lebih siap Sehingga kita bisa berhasil Mendapatkan derajat taqwa Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh